Mas, Astagfirullahaladzim Mas, Astagfirullahaladzim Mas, Mas Foto Teman-teman tadi kan gak ada ya Mas Ayo Mas Foto Tadi ke arah sini kan Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Ini dia kemana Mas Pasannya di kesini kan Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ini maaf ya Saya sama Foto ini agak tergesa-gesa Karena kita sedang mencari seorang tadi ya Mas Jadi tadi ada seorang pria Berjalan kesini sendiri dan teman-teman Karena saya tahu kan ada hal yang enggak-enggak Saya tahunya itu Apa? Terdiri sesuatu yang tidak saya inginkan Jadi saya buru-buru kesini Tapi Waktu saya kerja kesini Udah enggak ada ini Enggak ada jajang sama sekali ya Mas Assalamualaikum Ini mencurigakan banget teman-teman Soalnya waktu kita dari tadi kan kita panggilin Itu sama sekali Enggak menjawab panggilan kita teman-teman Kayak itu cuek terus Kediatannya kayak pandangnya kosong tadi ya Mas Astaga belu tim Ya ini Yang saya tahunkan sih Dia itu kayak Karena tadi saya lihat itu pandangnya seperti kosong Takunya saya itu Dia itu keselong Ataupun Mau kesini mau ngapain juga itu Jadi tanda-tanya ya teman-teman Jaman Soto Astaga belu tim Oh ya ini buat teman-teman Gimana kabar kalian malam kali ini Semoga kalian tetap sehat ya Dan semoga kalian diberikan keselamatan Dan terjelang lancar sama yang di atas Astaga belu tim Ini maaf Mungkin nada bicara saya itu Agak sedikit tergesa-gesa Atau terburu-buru Karena Ya emang saya sekarang Konsentrasinya sedang mencari Pria tersebut ini Astaga belu tim Apalagi ini kondisinya sedang grimis ya Mas Soto Betul Mas Soto Ini Mas Soto enggak lihat beneran Tadi keras ini loh Mas Ini teman-teman Tadi padahal jarak kita itu Enggak terlalu jauh Tapi Tiba-tiba Waktu kita lewat Perbatasan situ Udah enggak ada ya Mas Astagfirullahaladzim Yaudah ini Mas Soto Kita enggak usah kelaman Kita langsung Masuk aja ke dalam Karena Cuma ini jalannya ya Mas Baik buat teman-teman Ini Tolong bantu doa ya Supaya saya dan teman-teman Bisa menemukan pria tersebut Dan bisa membawa pulang Pria tersebut Yang saya takutnya Disini tuh Agak sedikit kayak hutan ya Mas Takut ada hewan buas dan semacamnya Teman-teman Jadi Padahal doanya Baik kita langsung aja Mas Dengan baca Bismillah dulu Mas Bismillahirrahmanirrahim Udah ya Mas Kita jalan Mas Assalamualaikum Mas Pak Aduh ini Gak ada jawaban sama sekali Mas Soto Banyak lokasinya seperti ini loh Mas Bisa dicek sendiri teman-teman Lokasinya ini begitu rimbun ya Ini bahaya Kalau misal ada orang Datang kesini malam-malam Ini Saya ada dua pertanyaan Ini teman-teman Dia datang kesini malam itu Mau ngapain Yang pertama itu Seperti yang saya bilang awal Dia itu ke Selong Yang kedua itu Disini mau Itu Suara hujan Semakin deras Mas Hati-hati Itu mau seperti apa Takutnya melakukan ritual Yang gangga disini loh teman-teman Karena emang hutan disini terkenal dengan hutan yang angker Astaghfirullahaladzim Coba maju lagi ya Mas Astaghfirullahaladzim Ini yang saya rasa disini emang Auranya begitu kental teman-teman Tapi Astaghfirullahaladzim Ini saya gak Bener-bener gak liat Polisi orang itu dimana loh Tapi Mas Boli tuh Merasakan hal yang aneh gak disini Kalau hal yang aneh seperti Ini seperti apa dulu Mas Kalau seperti ada Sosok emang disini udah ada Cuman Kalau dari orang itu saya Gak bisa ngerasain apapun Mas Kayaknya tadi Hawanya itu kosong banget loh Mas Astaghfirullahaladzim Cuma maju lagi Mas Ini hujannya semakin deras teman-teman Walaupun di kamera kayaknya belum keliatan deh Agak keliatan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini kita kemana Mas Loksinya agak rimbun lagi Astaghfirullahaladzim Mas ini tadi bawa senterkan Mas Saya coba pinjam Mas Takutnya dia itu bersembunyi loh Mas Takut sama kita loh Ini kosong loh Assalamualaikum 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 Kita mau jeluk aja yuk Mas Ini Astaghfirullahaladzim Teman-teman Ini buat kalian ya Kalau misal mau ujian nyali itu Jangan pernah lakukan Hal kayak gini Ke hutan sendiri Itu bahaya teman-teman Ujiannya datang teman-teman Iya ujiannya terdatang ini Yaudah Mas Ini kita gak usah kelaman lagi Mas Takut sebenarnya lebih deras lagi Ini mas Bahaya Mas Ini kita harus mencari kemana lagi ya Mas Jadi kita udah mencari selan sini Gak ada ya Mas Dan ini juga Tabang ini Mas Mas Astaghfirullahaladzim Mas Astaghfirullahaladzim Mas 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 Teman-teman tadi kan gak ada ya Mas Iya kok tiba-tiba ada Astaghfirullahaladzim Ini teman-teman tadi padahal saya itu Udah Cak seling sini gak ada Dia loh Dan ini orang yang kita cari teman-teman Astaghfirullahaladzim Ini Mas Ini Coba yang dulu Coba kita tanyain Mas Soto Ini saya masih eran Kenapa dia tiba-tiba muncul disini Bahasan tadi kosong ini teman-teman Mas Soto Jaga jarak Mas Buat teman-teman Mas Assalamualaikum Dia gak menjawab Mas Cuman Maku-maku aja Mungkin dia itu gak masih dengan bahasa Assalamualaikum ya teman-teman Baik Selamat malam Siapa kamu? Kenapa kamu tadi Jalan dari sana ke sini sendirian? Apa? Kamu sengaja Jalan dari sana ke sini Untuk menarik perhatian saya Dan teman saya Astaghfirullahaladzim Ini teman-teman Ini dia sengaja untuk menarik perhatian kita Ini Mas Soto Iya Saya juga Astaghfirullahaladzim Mas 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 Dia bukan manusia Mas Astaghfirullahaladzim Iya Ini bukan manusia teman-teman Enggak Dia ini Arwa ini Siapa kamu sebenarnya? Astaghfirullahaladzim Itu burung teman-teman kamu Ini Kenapa kamu ada di sini? Astaghfirullahaladzim Mas Soto Jadi Kenapa arwa ini bisa berada di sini? Karena Dia ini kebiungan Mas Soto Kan biasanya orang setelah meninggal itu Biasanya kan ke alam kuburnya Mas Soto Atau ke alam yang selanjutnya Enggak di dunia lagi Tapi kalau ini Dia begitu meninggal Itu arwanya itu Enggak tahu harus kemana gitu Mas Soto Iya dan dia itu di sini kebingungan Makan Dari itu dia tadi Menarik perhatian kita waktu Dia itu melihat kita Dan dia ini sebenarnya berusaha Untuk menyatolongi kita Mas Soto Tapi kenapa kamu bisa kebingungan seperti ini? Harusnya kamu ke alam kubur Namanya kamu gak ditanya sama malaikat? Enggak Astaghfirullahaladzim Kenapa emangnya? Astaghfirullahaladzim Katanya Dia itu kan Jabutnya mautnya nyawanya itu Maaf Sakarutun maut ya Bila dia jabut Dia itu didatangi oleh Dua sosok Katanya itu hitam Nyawanya di jabut terus Habis itu ditinggalin Jadi arwanya itu bergentahan seperti ini Dan dia itu tadi bilang karena Dia juga terkejut Mas Soto Ada dua sosok Yang datang Seperti ini Gak indah Ini beda ya teman-teman Saya juga gak tau Apa yang dia maksud Dia juga heran Ini loh Mas Soto Dia bilang heran Harusnya dia itu Ketika udah mati Ya udah selesai gitu Mas Soto Kayak Dia ini bilang ke saya Jika Seharusnya kan Jika saya udah mati Saya gak mungkin Berkata seperti ini Itu udah selesai kehidupan saya gitu Maaf Ini Kalau boleh tau ini Kamu itu agamanya apa ya Ini bukan saya yang gak sopan Tapi Kok kamu aneh gitu Ini soalnya kan Kayak ada yang menjaga saya sih Mas Soto Maaf Agama kamu itu apa Astagfirullahaladzim Mas Dia ini Gak punya agama Mas Gak punya agama Iya Kenapa kamu gak punya agama Astagfirullahaladzim Dia ini gak percaya Sama yang namanya Tuhan Mas Dia jadi Bisa dibilang ini Dia ini adalah orang yang gak percaya Sama hal-hal gaib Dan Tuhan ini Maka jadi itu bingung Mas Dan sampai sekarang sih Dia juga masih bingung Mas Kenapa dia itu masih Bisa berkentanyakan sepertinya Harusnya kan dia itu udah meninggal Kata dia Mas Ini hukuman buat dia Enggak Mas Ini Ini kan Mas Soto kan Beragama ya Mas Agama Islam kan Tapi tau kan Mas Jika orang udah meninggal Pasti arwahnya harusnya kan Mas hidup ke alamnya Selanjutnya kan Mas Tapi yang dia percayai Jika udah meninggal Ya udah selesai Gak ada Arwah berikutnya Gak ada alam berikutnya Alam akhirnya itu Dia itu gak percaya Surga neraka juga gak percaya Astagfirullahaladzim teman-teman Seperti ini Iya Maaf Emang orang tua kamu itu Gak mengejarakan kamu Tentang agama Orang tua kamu itu Agamanya apa Islam Kenapa kamu gak Ikut agama orang tua kamu Ini orang tuanya aja Ini teman-teman dia itu Orang tuanya udah beragama Islam loh Tapi kenapa malah Anaknya ini gak percaya Yang namanya Tuhan Astagfirullahaladzim Gini Kamu dengerin saya Yang namanya Tuhan itu ada Kamu kan gak percaya Jika Orang setelah meninggal itu Akan ada Kehidupan selanjutnya Di alam selanjutnya kan Sekarang Kamu sendiri sudah Udah merasakannya kan Sekarang Yang kamu percaya Jika kamu meninggal Habis itu sudah selesai semuanya Dan percaya teman-teman Astagfirullahaladzim Gini-gini Kamu lihat Alam disini Seluruh dunia ini Matahari Bulan Dan seluruh planet yang ada Di alam semesta ini Kamu Saya Mas Dan yang lainnya Orang tua kamu Itu Tuhan yang menciptakan Allah yang menciptakan Mereka itu Ada bukan karena Kejadian Sense Ataupun yang lainnya Tapi Allah yang menciptakan Kamu sendiri sekarang Merasakan kan Sekarang kamu jadi arwah Kamu sekarang bingung Gak terus kemana Jadi gimana Sekarang kamu percaya Yang namanya Tuhan Orang tua Mua aja itu Beragama loh Kamu malah gak Percaya Namanya Tuhan Astagfirullahaladzim Jadi ini gak patut dicotohnya Teman-teman Gini buat kalian Tuhan itu ada Ya Allah itu ada Coba kalian bayangin Jika bukan karena Allah atau Tuhan Kalian itu gak mungkin ada Astagfirullahaladzim Kamu minta tolong Kami sama saya Saya bisa membantu kamu Tapi dasarnya Kamu harus percaya Sama Allah Sama Tuhan Kamu Bermuda lebih Cara percaya Itu gak Gak cukup Kamu harus percaya Dengan sepenuh hati kamu Dengan keyakinan kamu Walaupun sekarang Kamu sudah menjadi arwah Jika kamu ingin Ke alam yang selanjutnya Ke alam kubur Kamu harus Masuk Islam dulu Jadi gimana Kamu mau Baik Kamu Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Kamu ikuti Kata-kata saya Kamu ucapkan Dari mulut kamu Dan hati kamu juga Secara tulus Supaya kamu bisa masuk Kedalam Islam Baik Bismillahirrahmanirrahim Ashadu ala ilaha ilaha ilallah Saya ulangi lagi ya Ashadu ala ilaha ilallah Ini masih agak Kusahan teman-teman Kamu ngucapinya pelan-pelan aja Ya Pelan-pelan gak apa-apa Baik Saya ulangi lagi ya Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu Anak muhammadan rasulullah Baik Alhamdulillah teman-teman Dia udah berhasil mengucapkan Dua kalimat syahadat Ya dan sekarang Saya minta kamu Ucapkan Dua kalimat syahadat itu Dalam hati kamu Dan ini teman-teman Alhamdulillah Saya berhasil Membuat dia itu Masuk ke dalam agama Islam Dan saya juga Alhamdulillah Udah berhasil Membuat dia itu Percaya sama yang namanya Allah Karena Kita itu hidup juga Harus tentang Apa itu harus tahu tentang Allah Tuhan kita teman-teman Itu untuk orang yang Beragama Islam Untuk Yang beragama Kristen Atau penyakitnya Kalian juga harus Percaya sama Tuhan kalian sendiri Baik Sekarang kamu sudah Masuk Islam Dan saya akan Mendoakan kamu Dan pastinya Kamu juga tenang aja Orang tua kamu Pasti akan mendoakan Kamu juga Dan Yang penting Nanti perkara kamu Nanti di Alam kubur Akan disiksa itu Udah jadi resul kamu Karena kamu memang Udah ngepercaya Tuhan Dari awal Tapi sekarang Kamu udah percaya Sama-sama namanya Allah kan Sekarang kamu Udah jadi orang yang Beragama Baik Saya akan mendoakan kamu Dan sekarang Kamu bisa Kalam yang selanjutnya Kalam kubur Jadi kamu Udah gak bertanyakan lagi Disini Mas Soto Bantu doa ya mas Buat teman-teman Duma juga bantu doa Bismillahirrahmanirrahim Mas Baca Al-Fatihah Baik sekarang Kamu bisa pergi Pergilah Iya Bismillahirrahmanirrahim Amin Mas tadi lihat gak mas Seperti ada cahaya putih Yang turun terus Habis itu Babadi ya kan mas Alhamdulillah Alhamdulillah ya teman-teman Itu mungkin Bisa dibilang Salah satu Ya utusan dari Allah Untuk menjebut Arwah tersebut Ya perkara nantinya Itu Dalam kubur Saya itu gak akan tahu Kondisinya Karena itu udah Bukan saya lagi Teman-teman Tapi Ini Ternyata yang kita cari itu Arwah mas Soto Astagfirullahaladzim Sama kondisinya Di sini Sama Mirip Tadi kita aja Di sana kan jalan mas Pas kita cari juga itu kan Ini gini Bentukannya Mas Astagfirullahaladzim Tapi Alhamdulillah Teman-teman Tadi Saya udah berhasil Masukkan dia ke dalam Agama Islam Saya bisa membuat dia itu Percaya sama yang Tuhan kita Allah ya Coba kalau gak Pasti dia kan Kebihungan di sini teman-teman Dia itu gak akan Diterima masuk Dalam kubur Ataupun kemanapun Dia itu akan Bertayangan di Dunia ini Tanpa henti Sampai hari kiamat Teman-teman Jadi Buat kalian ya Yang terutama Yang masih Gak percaya Sama yang namanya Tuhan Ataupun Allah Itu Coba kalian Lihat sekeliling kalian Kalian Lihat diri kalian Kalian Lihat semua Alam semesta ini Siapa yang Buat itu Selain Allah Atau Tuhan Gak ada kan Ya mungkin Akan ada orang Yang berpikirnya Itu dari teori Sains Ataupun Big Bang Itu yang Terbetulnya Alam semesta ini Tapi Tanpa kendak Allah Tanpa kendak Tuhan Itu gak Mungkin terjadi Teman-teman Jadi Ini bisa Dijakkan pelajaran Dan semoga Saya doakan Yang belum Percaya sama Yang namanya Tuhan Dan belum Percaya Samanya Allah Saya doakan Semoga kalian Cepat percaya Dan semoga Kalian cepat Beragama Jadi ini Sudah terjawab Sudah ya Mas Oto Ternyata Yang kita cari Adalah Sosok arwah Yang minta Bantuan kita Alhamdulillah Ini teman-teman Jadi Kayaknya Sudah dulu Mas Soalnya Ini juga Bentar lagi Mau hujan lagi Teman-teman Jadi kita Sudah segera Mencari Untuk Berteduk Dan Pesan dari saya Hanya tadi Kalian Percaya Sama Allah Sama Tuhan Kalian Untuk Yang beragama Islam Ya Allah Untuk beragama Yang lain Juga Percaya Sama Tuhan Kalian Jangan Sampai Kalian Tidak Percaya Sama Tuhan Dan Allah Baik Ini Kayaknya Cukup Dari Sekin Mas Oto Dari saya Sudah cukup Kita Tidak Bisa Menulis Ini Kedalam Lagi Karena Suaca Tidak Menentu Ini Teman-teman Jadi Pesan Dari saya Hanya Itu Dan Ingat Yang Belum Berlangganan Segera Berlangganan Tonton Dari awal Sampai Akhir Jangan Di Skip Iklan Teman-teman Biar kami Lebih bersama Lagi Dalam Melakukan Pelusur Dan Mengeksplore Tempat-tempat Baru Yang Jauh Lebih Menantang Lebih Angker Dan Kita Bisa Menguak Hal-hal Mistis Yang Ada Tempat Tersebut Saya Mas Baul Dan Mas Foto Pamit Diri Jika ada Kata-kata Saya Yang Salah Saya Minta maaf Sekian Wassalamualaikum War Wb Yaudah Mas Kita Kembali Mas Ini Takutnya Hujan Mas 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 Mas